Oleh karena itu, perlu kita mengingatkan. Karena ada tugas yang harus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami. Sesuai dengan amanannya Pak Swartiman. Jadi baiklah teman-teman, pertama-tama saya atas nama Pusdal menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang datang di kantor kami di sini dalam rangka sukses dan terpilihnya Pak Jokowi sebagai presiden di dalam Pilpres yang lalu. Karena memang ada kaitan dengan Soksi. Kenapa sampai Pusdal ini singkatan dari akronim dari Pusat Pengendalian Pemenangan Jokowi? Sampai dengan tahun 2024. Nah, pada waktu terpilih beliau, jadi presiden Jokowi ya maksud saya, datang ke Pak Ardiman. Ya kan, minta doa restu. Kemudian Pak Ardiman menyampaikan, restunya menyampaikan sekaligus berdoa supaya sampai tidak hanya 2019, 2024. Karena menurut Pak Swartiman, 10 tahun nanti dia menjadi presiden, dia akan mempersiapkan Jokowi maksudnya ya, landasan yang kuat bagi bangsa. Ya, kita ini untuk tumbuh dan berkembang menuju ke tahun 2045, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, itulah yang dia maksud oleh beliau. Bahwa negara kita ini akan menjadi negara yang gemar di Palo Jinawi, Toto Tentram, Kertararjo. Oleh karena itu, ketika beliau sungguh-sungguh mengharapkan Jokowi ini harus memimpin negeri ini 10 tahun ke depan, beliau memerintahkan kami sebagai kadernya, kader soksi ya, untuk menjaga, mengawal, dan mengamankan Jokowi sampai tahun 2024. Nah, timbullah pemikiran dari teman-teman, termasuk dari saudara Riyad, untuk membentuk pusdal pemenangan Jokowi, sesuai dengan Amanah Swartiman. Jadi pusdal ini semacam tim pemenangan ya, tapi tidak hanya sebatas di tahun 2019 semarin, sampai tahun 2024, Jokowi ini harus menerjaikan tugasnya sampai tahun 2024. Ya kan? Yang diakini oleh Bapak Swartiman, supaya bisa tercipta ini, landasan yang kuat ini. Nah, akhirnya soksi membentuk pusdal pemenangan Jokowi. Segennya, kebetulan saudara Riyad, mengambil inisiatif untuk melaksanakan Amanah Swartiman tadi. Perlu ada media, kan? Medianya apa? Pusdal ini. Terbentuklah pusdal ini tanggal 20 Maret, eh maaf, tanggal 20 Maret, tapi diaskakan tanggal 20 Agustus, tahun 2017. kemudian Riyad diangkat sebagai sekretaris general pusdal pemenangan Jokowi. Saya sendiri sebagai salah satu ketua untuk wilayah di Indonesia Barat. Nah, bagaimana kami betul-betul sungguh-sungguh all out lah ya, sesuai dengan perintah Amanah Swartiman untuk menjaga mengawal Jokowi ini. Sekarang sudah terpilih. Tapi kan tugas itu belum selesai. Kan begitu persoalannya, Pak, ya? Nah, tugas itu nanti sampai tahun 2024 baru bus Dali bubar. Nah, timbul pertanyaan. Ya kan? Kalau kemarin kami melakukan tugas kami, kami turun ke daerah. Ya kan? Ke seluruh Indonesia. Membantulah bagaimana supaya Pak Jokowi ini bisa menang. Ya kan? Terutama dari saudara saya, Riyad ini. Dia dengan pengorbanan yang luar biasa. Waktu tenaga, bahkan uang tidak sedikit. Kita suadaya, Pak. Tidak ada yang membantu dari pihak lain. Kita sendiri. Karena kita bertanggung jawab terhadap Amanah Swartiman tadi. jaga ini, kawal ini, Amanah Swartiman ini, Jokowi. Bersama-sama dengan kerjasama ya, dengan tim pemanangan lainnya, yaitu Cakra 19, kemudian TKN. Ya kan? Nah, baik langsung maupun tidak langsung. Terutama pada saat waktu kampanye, kita tetap hadir. Setiap kampanye dimanapun, kami selalu hadir. Bagaimana supaya Jokowi ini menang dalam PIRPES kemarin. Kedepan, sesuai lagi perintah Pak Ariman, ya kita harus melakukan perintah itu. Tentu harus berada di, supaya lebih efektif, harus berada di dalam sistem pemerintahan. Kalau tidak berada, ya bisa juga memang kita lakukan. tetapi yang mungkin agak kurang efektif. Kira-kira demikian, Mbak. Pada waktu kampanye, diunjukkan ambulan Kusudar Soksi dan penyimpangan Spandu. Kusudar Soksi kerjasama dengan siapa lagi Pak, selain TKN sebagai hidup organisasi kampanye? Ya dengan beberapa tim sukses pemanangan Jokowi kan banyak kan. Kita selalu kerjasama dan welcome. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Titi tadi, ya misalnya kita sebagai bukti bahwa kita memang tidak asal bicara, kita memberikan sumbangan bantuan dalam bentuk misalnya mobil ambulan. Pada saat nanti diperlukan, kita bisa tampil untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Ya. Kan gitu. Pada mana saja Pak, hidup dari Indonesia selama kampanye? Nah, hampir di seluruh Indonesia. Ya. Tidak ada yang tidak ter, apa, terkunjungi. Tidak ada yang terlewatkan seluruh Indonesia, Mbak. Karena kader Soksi itu ada di seluruh Indonesia. Sampai ke tingkat kecematan. Kader Soksi itu ada. Perangkatnya juga ada sampai ke tingkat kecematan. Ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten dan kota, ada di tingkat kecematan. Ini semua bergerak. Jadi, mesin organisasi berjalan. Nah, jadi pada saat misalnya Pak Jokowi datang, pada waktu kampanye itu, kita sudah siap. Nah, misalnya dengan menyebarkan sepanduk, menyebarkan apa, di fret, ya kan? Bagaimana kita ikut menyemrakkan kegiatan kampanye itu. Ya, langkah ke depan itu yang saya katakan tadi. Kita harus ada di dalam sistem lah. Tetapi, begitu terpilih presiden dan kabinet dibentuk, ya, maaf-maaf saja, Mbak. kita masih berada di luar, belum ada di dalam sistem. Padahal kader-kader soksi itu banyak yang siap. Jadi, mungkin, mungkin Pak Jokowi itu, ya kan, terlupakanlah, ya kan? oleh karena itu perlu kita apa, apa namanya itu? Mengingatkan, ya. Karena ada tugas yang harus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami sesuai dengan amanannya Pak Suartiman. Jaga ini kawal, Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi, ya, percaya kepada kami, ya kan, kita siap. Ya, ini kan sudah berapa kali di sistem pemerintahan kita, kader soksi banyak yang tampil, kan? Dan memang mampu. Di jamannya Ortebaru ada Pak Uto Yusman, pernah menjadi Menteri Kehakiman, kan? Dulu Kehakiman namanya. Kemudian, di jamannya Bu Mega, ada Samsun Warit sebagai Menteri, apa? Komimpo, ya? Ada Bomir Pasar Ibu, sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ya, yang mudah-mudah ini lah. Kita harapkan seperti Pak Riyad. Pak Riyad ini kan ada di bidang pertanaan sebenarnya. Kebunculan beliau ini notaris. Dan lagi mengambil apa? Candidate Doktor di bidang kenotariatan. Banyak lagi. Ada Agung Gunanjar. Iya kan? Tahu. Pernah dengar enggak Agung Gunanjar? DPR. Iya. Ada Miss Subakun. Iya kan? Wah, itu kader sok sih, Pak. Ada Pirman Subagio yang sekarang dipercaya oleh Pak Jokowi menangani Omni Buslo, ya? Tentang Cipta Kerja. Iya kan? Kok banyak, Pak? Dan mereka masih muda-muda. Pak Agung masih muda, Pirman masih muda. Iya kan? Kalau Bang Homer, yaudahlah. Iya kan? Sama Pak Utoyo. Mandit Pandito kan? Kalau komunikasi terjalan dengan baik. Terakhir, Dipinas Sochi diterima di Istana Negara oleh Bapak Presiden. Dan Pak Jokowi di dalam pertemuan itu mengatakan saya ini diramal oleh Pak Suardiman jadi Presiden. Padahal saya tidak pernah bermimpi. Apalagi jadi Presiden. Jadi gugudur aja tidak pernah bermimpi saya kata Pak Jokowi di dalam pertemuan waktu Dipinas Sochi Audensi dengan beliau. Tahun 2018 itu. eh maaf tahun 2019 itu. Nah kemudian maaf ya kemudian saya bertemu beliau di Bogor. Pak Jokowi saya bertemu beliau. Beliau bilang terima kasih ya untuk Sochi teman-teman di Sochi dengan terbentuknya pusdal saya sampaikan salam hangat saya kepada Mas Bobi. Salam hormat saya kepada Mas Bobi. Itu Pak Presiden bilang kepada saya waktu beliau hadir di dalam pembukaan Kongres Gencai. Jadi ada waktu jadah sekitar 3 menit saya dipanggil duduk di sampingnya. Kata gitu. Saya laporkan saya udah tahu katanya. Kata beliau. Jadi Pak lihat ini memang beliau ini latar belakang pendidikannya hukum dan beliau kebetulan mengambil spesialisasi notaris. Jadi masternya itu kenotariatan. Jadi beliau ini sejak tahun 2014 sebenarnya waktu itu Pak Ardiman sudah mempersiapkan 2014 dengan kemenangan Jokowi ya dengan kemenangan Jokowi itu untuk duduk di dalam kabinet waktu itu lho ya paling tidak ya adalah di dalam pemerintahan Jokowi ada di situ Lawrence Bullian kurangkali pernah dengar ya Lawrence Bullian ini juga pernah diusurkan oleh Pak Suatliman jadi menteri dalam kabinet waktu tahun 2014 nah sekarang sudah 2019 sudah terpilih beliau sudah masuk dalam masa hampir setahun ya pemerintahnya ya jadi saya pikir ya udah waktunya lah ya kalau kita hitung lagi nanti sekitar 4 tahun lagi ya akan berakhir jadi maunya kami berharap atas nama saya bukan saya ini inisiatif saya sendiri aja ini mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya diluatkanlah dalam sistem pemerintahan ini karena memang ada tugas tentang jawab kami sesuai dengan amanah suyokiman untuk menjaga beliau ini dan kami pasang badan Pak untuk Pak Jokowi nah Pak Riyad inilah yang sudah memperlihatkan bahkan komunikasi dijalin oleh beliau secara pribadi sudah terus menjalin nah sekarang persoalannya kenapa kan gitu dimana ini apa mungkin informasi kurang ya kan nah karena ya kita memaklumi kesibukan beliau kan jadi kan perlu diapa kembali apa disegarkan kembali ingatan beliau lah jadi kami melalui kesempatan ini menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang beragama muslim untuk memasuki bulan suci ramadhan kami ucapkan selamat mengikuti ibadah puasa kemudian sesuai dengan semangat kami kami punya Yale kami Soksi kami Jokowi Maruk Amit maju terus pantang mundur ya oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton